bagaimana rasanya ini yang adik tadi makan itu ya dulur sempol keribu gak hanya rambut aja loh yang keribu dari satu bahan bisa buat ide jualan rasanya tidak mengecewakan The Pot Lahur akan menyajikan resep masakan yang unik dan menarik jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami kita siapkan satu buah potong tahu kalau di tempatku harganya seribu rupiah kita becek-becek sampai lembut 3 sendok tepung triku biasa kita tambahin 1 sendok tepung tapioca setengah sendok dari bawang putih bubuk aku pakai bumbu racik sob menurutku ini rasanya pas sempol tahu seperti sempol rasa ayam aku pakai setengah sendok aja ya 4 sendok makan dari ladaku kita aduk semua bumbu hingga merata aku tambahin garam secukupnya separuh sendok dari gula karena tahu itu rasanya agak masam jadi bisa dikasih solusi dengan menambah gula aku coba rasanya sudah pas aku kepal semua bahan satu persatu ke dalam tusuk sempol yang agak panjang sudah hampir habis adonannya satu bahan gak nyangka ya jadi sebanyak ini kalau dijual seribu rupiah lumayanlah untungnya aku masak air aku tambahin dengan setengah sendok minyak goreng supaya tidak lengket saat mendidih aku masukkan adonan yang aku tusuk sempol tadi lalu angkat aku siapkan satu buah mie aku remukan pol yang sudah dimasak kita angkatkan ke atas mie hingga rata dan tercampur semua ini hasil akhirnya ya goreng dengan api kecil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati angkat bila sudah warnanya kecoklatan inilah hasilnya sempol tahu keribu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih